Halo guys bersama saya Ante21 kali ini saya akan mencoba preview ya, bukan review ada ada angin misal sekali jadi disini saya akan preview sebuah room firehound yeah jadi room ini membakar men membakar dilihat dari judulnya saja dari roomnya itu firehound disini saya akan mencoba review sekali lagi cuman hanya bagian fitur-fiturnya dan lain-lain untuk review sampai lebihnya saya belum bisa karena saya baru masang ya, baru masang mungkin nanti malam mungkin saya akan update mungkin update-nya di description aja ya untuk lihat bagian shotnya bagian story pemakaiannya dan lain-lain oke kita lihat fitur-fitur dari firehound itu apa saja pertama ini bagian home screen seperti ini sudah saya atur ubah dikit lah nah ini bagian home disini dia default kameranya adalah GC mod 5 by Arnova jadi untuk selfie bagian front bagian front kita lihat kita unjukkan ini dia sudah defaultnya kameranya Arnova ya oke disini ada bagian portrait jadi sudah saya atur nah ini aturan settingan yang menurut saya pas ya seperti ini config kameranya pakai nexus 6 auto yes modelnya tetap ini saja HDN nya pakai yang high disini ke advance nah ini advance nya ada air plus front dan portrait mode itu wajib portrait mode bagi saya karena kalau defaultnya lens blur lens blur itu sebenernya cuma hanya ke benda nya ke benda nya saja ya ke benda jadi fokusnya itu ke benda tapi kalau untuk portrait mode itu dia fokusnya ke wajah tubuh orang manusia oke mungkin perbedaannya tapi saya lebih memilih pakai portrait mode karena sering selfie dan lain-lain ya terus kualitasnya settingannya bisa anda lihat sendiri seperti itu lalu jika sudah itu harus anda force stop force stop nya gampang force stop nya itu seperti ini di bagian ini klik yang i gambar i bulat gitu info lalu ada force stop jadi nanti dia berubah settingan nya oh setting asup oh enak nah ini saya lagi buka nah ini dia oke core portrait seperti ini dia lebih ke zoom ya ya saya tidak tahu lah disini kumbalannya karena sudah memakai default google camera cuman belum tahu ya ini versi berapanya coba kita lihat lalu biasanya ada ini juga about phone nya cuman disini kayaknya nggak ada deh biasanya ada coba di sini di info ah dia nggak kasih tahu biasanya ada apa apa build nya terakhir itu build yang ini 5.1.0.18 sekian sekian versinya 1.7 ya itu yang terakhir yang saya pakai kemaren entah kalau ini versi berapa saya nggak bisa lihat kayaknya disini ada sudah ada telepon ada message jadi bagi anda yang nggak lau wah message kemana nih room nya nggak ada ya kan ini sudah ada contohnya yang nggak ada itu di abc sebenarnya sih itu gampang bisa anda install di playstore sebenarnya mudah cuma install aja kayaknya aplikasi yang saya sudah restore pakai titan yang backup disini ada apa tuh aduh ada telegram disini ada essential nah ini essential ini apa ya disebutnya kayak aplikasi apa ya semacam aplikasi otak gitu jadi kalau ada kembaruan kita buka aja disini gitu bro oke kita mix aja next nah disini ada tuh firewall essential is update gaps are installed and update nah disini ada form bagian ini form nya ada firewall tuh jadi oh firewall ini kayak semacam mau paper nya dia ya oke kita contoh kita memakai wallpapernya yang mana ya nyem 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 ini boleh juga nih warna ini nih boleh ya keren ya yang warna ini nih yang merah alhamdulillah biar gambar ini nih serigala kayak gambar ini oke kita kita plus kita contoh dan apply langsung saja ke homescreen dan lock screen lock screen gak usah apa nih eh lock homescreen aja widi kita lihat sekarang tenek ini dia firehawk jadi fire itu api ya mungkin hornnya ini ada lambangnya serigala dan kayak gambar apalah semacamnya sebenernya horn itu rubah ya eh bukan rubah sih entahlah apa disini disebutnya fire walls fire apa penuhnya wallpaper disini ada update kayak ini mungkin beda sendiri ya ini sudah bagus kok menurut saya ini stable dia udah ada update totalnya jadi mau secara otomatis mau ngecek atau apa cek for update aja gitu lalu disini ada ekstras oh ekstrasnya ada magis ada open gaps ada supersu tiga itu yang paling penting sebenernya open gaps itu paling penting buat aplikasi google playstore dan lain-lain kawan-kawannya saya disini jujur tadi ngeflash pakai open gaps versi yang mikro kenapa saya memakai mikro karena satu karena satu kelebihannya bisa face unlock sebenernya di versi nano juga bisa tapi kadang itu dia tidak bisa itu lah saya bingung kenapa gak bisa di nano kadang bisa kadang enggak jadi mendingan mikro aja deh tanggung bedanya cuma dikit juga sih ya sama kelebihannya itu bedanya nano sama mikro bedanya si mikro itu ada google launchernya ya ada google launcher tapi saya jarang pakai google launcher lalu disini ada root disini rootnya pakai magis dan ada super super tapi disini saya pakai magis itu menurut saya wajib ya wajib saya emang suka magis karena ada magis hide dan ada ads on ads on nya dan lain-lain ini download udah cuma itu mungkin tuh ada ada notifnya room update hmm bagus 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 ini gak usah ini gak usah gak usah room update lagi oke hmm yes lalu defaultnya itu 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 yang selebihnya saya install sendiri ini google launcher itu google salah salah udah gitu doang lalu kita ke bagian setting nah di bagian setting ini kita lihat fiturnya pertama dan di bagian status bar status bar ini ada ikon-ikon biasa untuk mengatur disini ada network traffic jadi bisa anda lihat misalkan ada misalkan kita lagi streaming atau lagi chat atau lagi apa dia kan masih ada speed meter internetnya internetnya jadi ini dia udah auto-hide ya kemungkinan nanti jika misalkan ada notif atau internet mungkin akan kelihatan di bagian sini di samping cache yang di samping wifi lalu disini ada status pull down disini saya seperti ini aja gak pernah ada indikator jadi misalkan ada 4G jadi misalkan ada 4G jadi misalkan ada 4G sinyal 4G jadikan dia klik ada 4G di atasnya gitu saya gak pernah pakai saya biasa aja LTE wow disini ada notif ticker ternyata saya suka ini sekali karena saya sering nonton film atau streaming atau games yang bagi saya tuh kalau hands up itu terlalu apa ya meselin jadi kalau misalkan lagi enak-enak nonton film atau main game pencet aduh rasanya gimana ya ya gitu tau sendiri lah gimana rasanya lagi seru-seru eh kegangguan dan notif kan gak enak nah makanya itu dari saya lebih suka ticker ticker ini jadi kalau ada notif atau apa dan lain-lain notif sosmed chat dan lain-lain musik terutama dan musik nih jadi bentar dia di atas ini berjalan teks nanti deh kalau ada notif bisa anda lihat sendiri nanti kita lihat disini ada carrier label disini saya sudah mengatur customnya untuk satu oke dan di pojok sebelah kiri itu belum disini belum ada pengaturan warna ya biasanya mungkin ada warna mungkin next time cuman kalau saya begitu mengatur-atur warna alay sih jangan kayak gini dan di kiri itu emang biasa lah enakan di kiri kalau saya gak yang aneh-aneh terus ini saya memakai aduh wanginya gede banget terus ini saya memakai status baterai baru bagi ini saya cabut ini kan 100% terlihat gak ini tuh tuh kayak kita ganti deh warnanya kalau kalau itu warnanya biru biru birunya biru ini aja ini ini ya sendiri ini yang buru deh kurang terang-terang terang-terang kuning ini kuning hijau 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 kuning aja keren dah orang oke 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 itu contoh lalu disini ada quick setting quick setting ini kita atur 2 aja jadi till round on portrait itu jadi dia cuma ada bagian 2 bagian 2 bagian 2 disini ada 2 barisnya cuma ada 2 1,2,1,2 1,2 cuma ada 1 ini bagian wi-fi di bagian wi-fi di bagian sini baris 2 ends up dan lain-lain lokasi yes lalu lalu saya atur disini biasanya 7,6 kalau 6 dan 7 lah 7 sih lalu di landscape saya atur 8 kayaknya jadi ini ini bisa diatur dulu jadi 1,2,3,4,5,6,7 ya kan 1,2,3,4 dari wi-fi sampai hands up itu dari 7 oke tuntuh itu ngatur kill steel itu apa kapan ya key steel itu ada disini bisa anda lihat ini ada di samping gear bagian samping gear ini ada gambar white tulis pencil gitu jadi anda klik lalu anda edit tinggal di drag and drop aja atau di klik oke disini sayang sekali tidak ada haway case aduh sayang banget itu berguna banget bagi saya karena haway case itu kandang kalau lagi main gen itu keganggu juga kadang suka jempol kelewat ya kepencet tombol home atau tombol menu atau tombol back ya kan tombol back sih gak bagi rung-rung tombol menu biasanya tombol menu sama tombol home kalau kepencet itu kan ngeselin wah lagi enak-enak ke home atau ke menu resen itu kadang bikin ngeselin oke itu bagian tails dan sini ada mischelin news seperti ini oke 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 show brightness ladder outer brightness oke custom header wih ada custom header nya jadi disini custom header itu anda lihat ini kan ada polos biasa kan polos nah kalau kita klik ini contoh custom image bisa gak aduh contoh ya nah tuh jadi di bagian atasnya ada gambar disitu doang custom image disebutnya case ini saya gak pernah pakai terlalu berlebihan ini yang simple-simple aja notif available for application support expander notif font notif font data light oke default aja oke seperti ini default yes lock screen nah ini lock screen misal anda atur apa tuh lock screen nya bisa anda atur live shortcut saya gak pernah atur ada waiter disini saya kadang suka waiter jadi kalau shortcut lock screen muncul widget waiter cuaca gitu bro oke kita atur coba oke let's update selesai open waiter map biasanya kalau udah itu disini ada ketahuan nah coba kita lihat ya sudah biasanya ketahuan di bagian sini waiter tuh di pamulang di pamulang 18 km per jam kecepatan anginnya itu bro tapi disini lagi hujan loh disini hujan gak lu bro barusan hujan tadi selanjutnya kenceng oke oke ini ada hands up ini saya matiin aja karena saya udah pakai ticker ya karena hands up itu mengganggu kalau lagi tadi film dan lain-lain oke ini bagian witer nya witer nya nih icon pack nya saya biasa aja kalau anda ada e-contact untuk twitter bisa anda cari di playstore dan lain-lain saya sih biasa aja nah yang aduh ini aneh-aneh ini sampai mana lock screen sekarang lock screen UI dan UX nya apa itu UI atau apa itu UX UI itu disingkatnya user interface dan UX itu user experience kayak disebutnya kalau UI itu lebih ke gambar dan visual visual dan lain-lain UX itu kayak semacam gambar yang bergerak jadi disini misalkan contoh UI itu ada media cover art yang dimana kalau saat kita nyekel musik disitu antara ada gambarnya ada gambar artis atau albumnya nama albumnya kayak gambar backgroundnya lah tau kan anda kalau cekan di download atau di player layar musik nanti ketahuan kalau yang lagunya asli itu ada disini ada display musik visualizer wow jadi kalau saat ternyata musik disitu ada di bawahnya ada visual kayak yang gerak-gerak gitu loh tau kan yang gerak-gerak ya gitu deh nanti kita ceritain disini ada lock screen charger info jadi disini fungsinya kalau saat kita nge-charge nanti dia ketahuan berapa input yang dimasuk dari input yang dari charger itu berapa itu quick unlock oke saya apa saya aktifkan lagi karena kalau saat dia apa nih biasanya tuh nge-restart kita nge-start hp kalau kita set fingerprint kadang dia harus muncul minta password dulu gitu kalau ini saya aktifkan aja jadi kalau saat kita mencet fingerprint nanti dia langsung ngebuka gitu bro ini gak usah pake geter-geter saya inggapin authentication pre-bration 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 ya oke ada menu resen oke kita liat menu resennya dia ada clear all button oke good ada show memory button kita liat show memory button kita ada sisanya tinggal 1100 6 MB jadi itu kita sisa 1 GB oke oke lah not bad saya disini memakai RAM 3GB ya nah ini dia yang penting disini ada hardware button kalau kita liat disini hardware button nya ini ada enable bike ride ini yang saya suka fitur ini jadi fitur ini untuk mematikan tombol home back dan option yang ada di bawah itu oke itu sangat penting itu penting juga kalau saya gak pernah aktifin gak pernah aktifin ya oke lalu disini ada action nya back kita unback ini saya atas biasanya untuk screenshot misalnya udah kebiasa kalau anda terserah mau seperti apa dan lain lalu di home kalau mencet tombol yang lama saya biasanya google assistant lalu double tap nya itu saya memakai turn off gitu jadi home button nya itu kalau misalnya di chat dua kali itu akan mati gitu bro jadi gak harus ke home screen dulu ke home screen baru mati gitu gak perlu atau di status bar di pencet itu gak terlalu jauh jempolnya jadi mending di home screen aja lalu di menu di forward apa namanya button menu biasanya saya saya along that speed screen atau flashlight yes alhamdulillah oke button remap nya lengkap ya oke tadi button remap nya ada apa aja saya lupa ada flashlight first up google assistant home itu bisa anda lihat bawa masakan ini jadi bersin bersin oke itu bisa anda lihat ada kolom button saya gak pernah atur oke di bagian power disini ada screenshot dan airframe mode saja gitu bro jadi airframe restart itu kalau kita mencet pokor nah ini dia ada bagiannya screenshot dan airframe gitu bro kok tadi disini advent server nya gak ada ya gak iya ya gak ada ya apa ini ngebang apa saya belum menemukan when unlock input option the power menu for restart recovery atau bootloader iya tapi kok gak ada mencetan nih biasanya ada di bawah disini pencet dulu restart nya nanti ada sistem ada recovery dan bootloader oh gitu oke 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 i know beda jadi dia harus di klik dulu ya biasanya ada di bawahnya atau di klik sekali dia ntar agak apa ya berganti switch antara recovery dan bootloader gitu macam-macam ya ternyata developernya oke disini di bagian navigasi bar saya gak pernah pakai disini ada normal layout saya gak pernah pakai jadi bisa anda lihat terus saya udah kasih tau nah ini kalau misalkan contoh itu navigasi bar nya bisa anda lihat tuh misalkan ada smart bar smart bar bisa di customize tuh oke ada animasinya juga oke udah saya gak pernah pakai jadi saya matikan lalu disini ada UI dan UX nya tab action dashboard dashboard oke gitu aja saya nge-atur wiss ada ending music ticker oke bro keren keren jadi ini mungkin dulu di Kenzo pertama kali itu ada ambient music ticker Dinos ee beberapa hari yang lalu kalo gak salah Dinos itu update dulu soalnya pernah ada di grup temen ee dia pakai opo op3 op3 op5 op5 1 plus 5 jadi disitu dia ada ambient display musik jadi kalo saat musik itu diaktifkan kita lagi di nge-apply lalu berpindah lagu ke lagu berikutnya dia ntar ada notif itu saat kondisi HP mati ya saat kondisi HP mati apa HP mati disini ntar dia musiknya akan nah itu tuh keliatan gak tuh itu itu disebutnya ticker itu dia berjalan nah oke nanti keambian musik ticker jadi kalo saat HPnya dimatikan dan lagi nyetel musik nanti dia jika next lagu dia akan muncul ee notif gitu nanti gak bisa di screenshot ya gak bisa di screenshot nih pokoknya saat next lagu dia akan muncul gitu aja sih kayaknya kita normal aja oke di bagian sound di bagian sound ada screenshot sound dan oke gitu aja screenshot yang lain aja animasi animasi default aja ya saya wih ada CRT itu CRT apa ya udah gitu aja mungkin fitur-fitur ini ada face auto unlock oke kita aktifin jadi face auto unlock ini dismiss lock scan setelah face unlock jadi kalau saat kita atur face unlock kita udah kita setting di menu security di menu keamanan jika kita sudah atur kita 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 jaman jadi si HP ini di matiin lalu kita arahin ke muka dia ntar otomatis masuk ke homescreen gitu ini dulu saya pertama nyoba itu ada di OSIP OSIP yang dulu dibuat berapa gitu saya lupa itu bisa dia normal lalu nos masukin juga waktu itu dulu juga masukin nitrogen nitrogen itu dia masukin lalu di di hapus lagi di hapus lagi face unlocknya kayak yang tadi tuh fitur yang kayak gitu jadi kalau saat muka itu dinyalakan biasanya nih ya pas muka diarahkan nanti dia minta password lagi bukan password lagi sih jadi kita mencet power dulu habis mencet power baru kita ke arahin muka baru ke muka gitu dan di swipe dan lupa di swipe swipe nah kalau ini face auto unlock yang tadi saya bilang jadi kalau saat di lock screen kita arahin ke muka dia nanti nggak muncul swipe lagi ke atas di swipe atau digeser ke atas gitu jadi nggak usah nggak perlu nah itu saja mungkin fiturnya cukup pengar kok kita ke bagian display biasanya saya suka itu bagian display ada ini di FaceTime oh cuman dikit ya dua-dua ada dua-dua disini di FaceTime itu saya suka di room yang paling banyak yang paling banyak itu di rumah Genta itu banyak sekali di FaceTime jadi tulisannya tulisannya itu berwarna nya banyak ada macam-macam lalu ada di Validus Validus kalau nggak salah ada deh apa di Ausip ya sama di AX kemarin saya di AX ada cuman nggak begitu banyak cuman enak lah itu saya suka lalu di bagian tema dengan sistem temenya ada dua ewang ada light dan drag kalau wallpaper base jadi bagian settingnya itu dia tergantung dari wallpaper jadi wallpapernya itu misalkan jika wallpapernya lebih cenderung ke hitam dia terjadi hitam kalau cenderung ke bersinar ya nanti dia terlahan otomatis jadi saya sebenarnya suka drag cuman dragnya ini kurang elegan nah seperti ini dragnya kurang elegan jadi statusnya itu dia nggak nggak apa ya ya begitulah tuh jadi hitam juga ikut hitam harusnya status bar nya itu yang itu tuh harusnya warna putih gitu bro harusnya ya lalu kayak disini saya memakai font 80 smaller biasanya disini smaller nya saya 15 51 oke kita sound nggak usah security root update oh ada update nya yang tadi ya yang di firewall eh di firewall disini nih apa sih namanya tadi esensial oh kita mengerubah dpi nya yang tadi saya rubah 515 dia akan ikut juga iconnya berubah juga jadi diperkecil jadi ini masih bisa muat dua lagi oke saya Corona udah lihat hiya Ria mana Ria dewasanya gak ada aduh hijanya ilang belum teratur kayaknya trim kalau saya restor dulu Ini cara mungkin ada ada yang apa cara ini ya iya ngerestor tadi t corner backup Saya contohkan saja Enggak secara detail Vianya belum Ini kenapa saya memakai Vian Ini Vianya ini Enak sih, browser paling nenteng menurut saya Iya Simple Dan Nenteng juga Lalu apa lagi Tadi Bukan setting Yes Yes Sistemnya Ini gesture-nya Jam to camera-nya off Oke, good Saya ngepang juga, active it System sound, gak usah Dive Pick up, developer option Oke Perfectation, oke Oh, animasinya dia pakai 1 ya Kita atur, ah saya atur 0,7 deh Nah, gak bisa di 0,9 0,7 biasanya sih Antara segitu, gak terlalu cukupnya juga Oke, sudah Oke, baik saja Nah, disini about phone-nya Nah, ini dia dari Firehound System about phone Saya memakai Redmi Note 3 Pro Android-nya 8.1 Oreo Kernel-nya dipakai Lens FOS Blah-blah-blah Oke, kita lihat Fitur kernel-nya itu apa Itu penting Nanti saya kasih tau Oke Mungkin ini about phone-nya Oke, sekarang Kernel Auditor Saya atur Ini dulu ya Bentar Biar data Oke Sekarang masuk Ninja tau Kernel Auditor Hello Nah, ini fitur-fitur dari Kernel-nya ya Dia ada Wide control-nya sudah ada Good, good, good Ini yang saya yang penting Double tap to white Half screen Yes Jadi, kadang saya memakai Double tap to white Eh, double tap to white Dan, kadang fingerprint Kadang all face armor Itu bro Itu penting sih buat saya Wide control Lalu di bagian screen Dia ada seperti ini Ya, biasa ya Screen-nya biasa seperti ini Saya disini biasanya Pake stock aja Yang paling enak itu Di display Kalau kita Melihat Itu di rumah Genta Itu enak Gak tau kenapa saya enak Di rumah Genta Itu display-nya cakep Gening sekali Kalau gak salah pernah saya screenshot Cuman lupa setting-nya Seperti apa Saturasi-saturasi Color apa namanya Green-nya Blue-nya berapa Rate-nya berapa Lalu ada saturasi intensifnya Screen value-nya berapa Itu saya lupa Pokoknya Lebih enak Oke, IO scheduler-nya itu I Input atau output schedule Oh, dia disini pake noob Oke, kita cobain Pake noob ini enak atau tidak Biasanya sih enak Oke, dia 1-2-2-8 Coba baik Oke, sip Kita gak usah atur itu Bagian CPU-nya dia memakai Interaktif Oke, good Pake interaktif Dan detail-nya interaktif Oke, sip Oke, not bad Thermal-nya Control Core control Oke, aktif GPU-nya normal Sudah Oke, itu fitur dari kernel-nya Lalu apalagi ya Oke lah Itu saja fitur-fiturnya Mungkin di next time Saya akan mencoba Apa itu namanya Kasih shot Dan history Yang saya Pakai Apakah ini Recommended Buat main game Dan lain-lain Saya belum nyoba soalnya Oke, sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Dan like Dan share Oke, share Share ke teman-teman Oke Semoga Bermanfaat video saya Jika kurang Apa ya Kurang apa ya Menarik atau Itu diberikan saran aja Tolong di komen di bawah Kalian aja Bikin saya Apa Motivasi yang lebih Bagus Lagi Oke Salam Signo Teknologi Bye-bye